Sitangan Halilintar Jilid 5. Ketika Liok Taijin membawa Hengsan menghadap Tio Chiangkun, pembesar militer itu sedang duduk minum bersama beberapa orang gagah yang menjadi pembantunya. Segera Liok Taijin disambut ramah dan dipersilakan duduk semeja, ikut menikmati minum arak dan makanan ringan. Liok Taijin segera memperkenalkan Hengsan kepada perwira tinggi itu. Tio Chiangkun, ini adalah seorang kawan baru yang berjuluk Sinkun Butek dan bernama Lau Hengsan. Kawan yang gagah perkasa ini telah menolongku dari serangan dan kepungan belasan orang pengacau. Dia merobohkan belasan orang itu hanya dengan tangan kosong saja. Mendengar laporan ini, Tio Chiangkun menunda cawan araknya dan memandang Hengsan dengan sinar matah, tajam pemislidik. Juga para jagoan yang tadinya memandang acuh-ta'acuh kepada Hengsan, kini menatapnya penuh perhatian. Tio Chiangkun berkata dengan ramah sambil mengangkat kedua tangan ke depan dada. Selamat datang, lausku, orang gagah lau, kami merasa mendapat kehormatan besar menerima kunjungan seorang gagah perkasa seperti engkau, Hengsan berdiri dan menjura dengan hormat. Terima kasih, Chiangkun. Yang menerima kehormatan adalah saya. Ada pun mengenai pujian Liu Taijan terhadap saya, semua itu hanya main-main saja, ha-ha lau tai hiap terlalu merendahkan diri Liu Taijan mencela. Liu Taihiap dapat diumpamakan sebatang pedang pusaka masih terbungkus dalam sarungnya, belum terhunus sehingga tidak tampak ketejamannya mendengar ucapan itu, Tio Chiangkun tampak gembira. Dia lalu memperkenalkan para pembantunya yang gagah perkasa kepada Hengsan di antara mereka, yang sudah hamat terkenal namanya di dunia kengau dan dalam perantauannya selama enam bulan itu Hengsan pernah mendengar ketenaran nama mereka, adalah tiga orang, maka ketika diperkenalkan, dia memperhatikan mereka. Yang pertama adalah seorang tinggi kurus berusia sekitar 45 tahun dan mukanya berwama kuning, diperkenalkan sebagai Lui Tiong berjuluk Ui Bin Ho, harimau muka kuning, yang memiliki sebatang pedang di punggungnya. Orang kedua bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat berusia sekitar 40 tahun, bernama Bangkok dengan julukan Hoa Guji, si Kerbau Belang, dan bertenaga besar. Ada pun orang ketiga yang berusia sekitar 35 tahun, bermuka tampan namun tubuhnya kete, pendek, bernama Ouyang Sin dan orang itu memiliki sebatang golok emas yang tergantung di punggungnya. Setiap menerima pembantu, Tio Chiang Kun selalu menguji kepandayan mereka untuk menentukan tingkat mereka, maka setelah diuji ditetapkan bahwa menurut ukuran kepandayan mereka, tingkat pertama adalah Ui Bin Ho, kedua adalah Hoa Guji Bangkok, dan ketiga adalah si Kebau Yang Sin yang berjuluk Kim Tu, si golok emas. Ketika diperkenalkan, tiga jagoan pembantu Tio Chiang Kun ini memandang Heng San dengan sikap acuh-ta'acuh dan meremehkan karena mereka belum pernah mendengar pemuda yang berjuluk Sin Kun Butek ini di dunia Kang O. Mereka menganggap pemuda itu sombong sekali, berani memakai julukan Sin Kun Butek, kepalan sakti tanpa tanding. Seorang laki-laki yang masih begitu muda dapat mempunyai kepandayan setinggi apakah? Hidangan-hidangan lezat dikeluarkan dan Heng San menikmati makanan enak-enak dan arak yang wangi. Karena keramahan cuan rumah, Heng San agak terlalu banyak minum arak sehingga sikapnya berubah gembira sekali dan bebas. Lao Si Chu, kata Tio Chiang Kun samli tersenyum, karena engkau seorang pengembara yang menurut katamu sendiri ingin meluaskan pengalaman, bagaimana kalau engkau bekerja dengan kami di sini? Bekerja sih mudah, Tio Chiang Kun, akan tetapi saya harus mengetahui i-e-bih dulu macam apakah pekerjaan itu, jawab Heng San dengan iancar apalagi kita adalah golongan orang-orang gagah, golongan pendekar pembela keadilan. Pekerjaan kita adalah membasmi orang-orang jahat, pengacau-pengacau dan para perampok. Setujukah engkau? Tio Chiang Kun, tanpa dimintapun saya sudah bekerja seperti itu Tio Chiang Kun mengisi cawan Heng San yang sudah kosong sambil tertawa. Engkau benar sekali, Sin Kun Butek. Akan tetapi pekerjaan ini akan lebih sempurna dan teratur jika kita rencanakan bersama. Kalau engkau bekerja sendiri bagaimana kalau sampai engkau salah tindak? Tidak demikian halnya kalau engkau bekerja sama dengan kami. Kami mempunyai pasukan penyelidik yang dapat mengetahui orang macam apa yang harus kita basmi, bagus. Saya terima usul Chiang Kun dengan hati dan tangan terbuka kata Heng San gembira. Nanti dulu, Tio Chiang Kun, tiba-tiba Uibin Ho Lui Tiong berkata dengan ada mencela. Tidakkah itu terlalu sembrono? Kita belum mengetahui sampai di mana kesetiaan dan kepandaian Lau Si Chu ini. Apakah Chiang Kun hendak menyimpang dari kebiasaan Tio Chiang Kun memandang pembantu pertamanya itu dengan tersenyum? Tentu saja kita harus mengujinya dulu. Eh, Lau Si Chu, bersediakah engkau untuk diuji-duji? Tanya Heng San diuji bagaimana maksud Chiang Kun biasa saja. Diuji kepandaianmu, dicoba dan diukur sampai di mana tingkat kepandaianmu, Heng San tersenyum. Dia sedang gembira oleh pengaruh arak, maka dia pun ingin sekali memamerkan kepandaiannya. Ah, boleh, boleh sekali, Chiang Kun. Siapa yang akan mengujiku? Apakah Lui To Ako, kakak Lui, ini dia menunjuk kepada Lui Tiong. Tiba-tiba si golok emas Soe Yang Sin yang pendek Kate itu bangkit berdiri. Chiang Kun, perkenankanlah saya mencobanya lebih dulu. Dengari wajah gembira Tio Chiang Kun mengangkat tangan tanda setuju lalu bangkit berdiri. Mari kita semua pindah ke Lian Butia. Mereka semua lalu mengiringkan perwira itu menuju ke Lian Butia, ruangan berlatih silat yang berada di belakang gedung. Ruangan ini luas sekali dan di sudut ruangan terdapat sebuah rak yang penuh dengan 18 senacam senjata untuk bermain silat. Tio, Chiang Kun mempersilahkan Liu Taijan untuk duduk di atas bangku yang berjajar dekat dinding. Tujuh orang jagoan lain yang tingkatnya rendahan juga duduk di deretan bangku belakang. Tio Chiang Kun sendiri duduk di sebelah Liu Taijan menonton dengan wajah berseri, sedangkan dua orang jagoan pertama dan kedua duduk di sebelah kirinya. Dengan senyum simpul Lui Yang Sin membuka jubah luarnya, hanya mengenakan baju dalam yang ringkas, rambutnya yang tipis dikucir kecil bergantung di tengkutnya, lalu dengan lagak memandang rendah dia melambaikan tangan kepada hengsan yang sudah berdiri di depannya. Pemuda ini juga menanggalkan buntalan pakaiannya, diletakkan di sudut dan kuncirnya yang hitam panjang seperti seekor ular membelit leharnya. Marilah, si Aung Ko, kakak kecil, kita main-main sebentar kata O Yang Sin dengan nada mengejek, lalu memasang kuda-kuda dengan gagah, kedua kakinya terpentang lebar seperti menunggang kuda, kedua tangan diinggang terkepal dan dia menoleh ke arah hengsan yang berdiri di sebelah kanannya. Hengsan menghadapinya. Sikapnya tenang dan berhati-hati karena dia belum tahu sampai di mana kelihayan lawan ini. Mulailah, O Yang To Ako, kakak O Yang. Bukankah engkau yang hendak mengujiku baik, lihat seranganku O Yang Sin tidak sungkan-sungkan lagi, segera dia membalik ke kanan, lalu menggunakan kepalan kanan untuk memukul ke arah hengsan dan segera disusul tendangan kaki kirinya. Biarpun kaki dan tangannya pendek, namun serangan ini cukup cepat dan bertenaga. Namun, hengsan melihat bahwa gerakan lawan ini agak lamban sehingga dengan tenang dan mudah saja dia mengelak dan langsung balas menyerang. Si golok emas terkejut bukan main melihat gerakan aneh dari pemuda itu. Dalam keadaan terserang, pemuda itu mengelak dan balas menyerang. Alangkah cepatnya gerakan pemuda itu. Akan tetapi sebagai seorang jagoan, yang sudah banyak pengalaman bertanding, O Yang Sin juga mampu menangkis serangan balasan hengsan duk untuk kedua kalinya. O Yang Sin terkejut bukan main ketika merasa betapa lengannya tergetar dan nyeri ketika bertemu dengan lengan lawan. Kini hengsan sudah dapat mengukur tenaga dan kecepatan lawan, maka dia melompat ke belakang dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, bukan dengan niat mengejek. O Yang To'ako, tadi aku mendengar engkau berjuluk Kim Chu atau golok emas. Maka karena aku mendapat kesempatan, penuhilah keinginanku untuk melihat kehebatan golok emasmu itu, O Yang Sin memandang dengan muka merah. Lau Siote, adik Lau, katanya menyebut adik dan tidak mengejek lagi walaupun hatinya panas. Apakah hengkau tahu bahwa permainan ini hanya untuk menguji kepandainmu saja kita bukan sedang tibu, mengadu ilmu, atau berkelahi? Golok tidak ada matanya, kawan, sekali salah bacok bisa mendatangkan luka berat atau maut aku tahu dan aku mengerti, auto aku. Tapi maksudku juga bukan untuk mencari keributan. Aku hanya ingin melihat permainan golokmu yang tersohor itu, juga agar lebih edah dipandang untuk menghormati tuan rumas. Tetapi kalau engkau keberatan, baiklah kita teruskan pertandingan adu kepalan dan tendangan ini. Lihat serangan O Yang Sin yang penasaran itu menyerang lagi, kini mempergunakan jurus yang paling diandalkan dan menyerang dengan bertubi. Akan tetapi dalam dua gebrakan saja, ketika kakinya menendang, kaki itu dapat ditangkap hengsan dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang ke atas. Untung sekali baginya bahwa hengsan segera menangkapnya kembali sehingga O Yang Sin tidak sampai terbanting ke atas lantai yang keras. Liok Ti Koan bertepuk tangan dengan girang. Apa kata saya tadi, Chiang Kun? Dia benar-benar si kepalan sakti tanpa tanding Tio Chiang Kun juga memandang heran. Dia tidak menyangka pemuda itu dapat menjatuhkan O Yang Sin hanya dalam dua gebrakan saja. Si golok emas merasa malu sekali. Dia menjurah kepada hengsan sambi berkata, sungguh engkau liai sekali. Apakah sekarang engkau masih ingin melihat permainan goloku? Aku memang tidak biasa bersilap dengan tangan kosong. O Yang Sin menunjuk dengan jari tangan kirinya ke arah buntalan pakaian hengsan akan tetapi aku melihat sebatang pedang di buntalanmu. Oh, itu bukan pedangku, melainkan pedang seorang maling yang kurampas di lengkoan. Aku tidak bisa menggunakannya. O Yang Sin menurunkan lagi goloknya dan berkata dengan muka cemberut, Kukira pertandingan ini tak dapat diteruskan. Apakah kau kira aku ini seorang pengecut yang hendak menandingi seorang lawan bertangan kosong dengan menggunakan golok emas kulau si cu? Keluarkanlah senjata mu Tio Chiang Kun juga ikut membujuk. Akan tetapi hengsan menjawab dengan suara sungguh-sungguh. Maaf, Chiang Kun. Saya berkata sebenarnya bahwa semenjak kecil saya tidak pernah bermain dengan senjata tajam. Saya hanya mengandalkan kedua tangan dan kaki ini saja, benar-benar sin kun butek, kepalan sakti tanpa tanding kata Liok Ti Kun dengan kagum. Tio Chiang Kun juga merasa heran dan kagum. Kalau begitu, O Yang Sicu, pergunakan golokmu, jangan ragu-ragu lagi. Aku ingin melihat kelihayan tangan kosong dan kakinya, kata perwira itu yang juga merupakan seorang ahli silat yang tangguh. Mendengar anjuran dan perkenan Tio Chiang Kun yang juga didengar oleh semua rekannya, O Yang Sim tidak merasa ragu dan kenalu lagi. Dia segera memutar goloknya dan berkata, maaf dan lihat serangan golok emasku ketika dia memainkan golok emasnya, tampak sinar emas bergulung-gulung dan menyambar-nyambar, menggulung tubuh Heng San dari semua penjuru. Akan tetapi Heng San berseru, bagus dan tubuhnya berkelebat sedemikian cepatnya laksana telah berubah menjadi bayang-bayang. Dia berhasil keluar dari gulungan sinar golok dan tampak bayangan itu berkelebat luar biasa gesitnya. O Yang Sim mengerahkan seluruh tenaga dan menggunakan semua jurus maut golok emasnya, akan tetapi dia mengalami hal yang aneh dan payah juga harus mengejar kemanapun bayangan itu berkelebat. Setiap kali diserang, bayangan itu lenyap dan tau-tau angin pukulan menyambar dari belakang, dari depan, dari atas, dan dari kanan-kiri. Dia merasa heran, kagum, akan tetapi juga penasaran. Selama bertahun-tahun merajalela di dunia Kang O dengan goloknya, belum pernah dia bertemu tanding yang demikian gesitnya. Dia mempercepat gerakan goloknya. Namun, bagaikan mempermainkannya, gerakan hengsan ternyata lebih cepat lagi sehingga akhirnya serangan O Yang Sim hanya merupakan bacokan-bacokan ngawur saja karena bayangan itu seolah berada di mana-mana dan berubah banyak. Tio Chiang Kun dan Liok Ti Koan merasa kagum sekali dan tak terasa lagi mereka berdua bertepuk tangan memuji. Belum habis tepukan tangan mereka, tiba-tiba terdengar keluhan O Yang Sim dan golok itu tau-tau telah terlempar ke udara. Agaknya golok itu akan menancap di langit-langit, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali gerakan melayang ke atas dan dapat menangkap golok itu sebelum menancap di langit-langit ruangan Lian Bun Tiya itu. Hengsan melayang turun dan kakinya tidak mengeluarkan bunyi sedikitpun ketika hinggap di atas lantai. Hengsan mengembalikan golok kepada O Yang Sin dan membungkuk. Tanpa mengandung ejekan, melainkan dengan suara sungguh-sungguh dia berkata, O Yang To Ako, terimalah kembali golokmu harus kuakui bahwa permainan golokmu sangat hebat dan engkau pantas berjunuk si golok emas O Yang Sin menerima goloknya dan menghela nafas Pan Yang. Sudahlah, jelas engkau bukan tandinganku, Lau Te, Adik Lau, Tio Chiang Kun dan Liok Ti Koan merasa kagum dan memuji Hengsan bahkan para jagoan di situ juga merasa kagum sekali. Ban Lok Siker Banu Belang yang menjadi jagoan nomor dua melihat betapa O Yang Sin dengan golok di tangan dipermainkan sedemikian oleh Hengsan yang bertangan kosong, merasa takluk dan maklum bahwa kepandayan silatnya yang hanya sedikit lebih tinggi daripada tingkat si golok emas, bukanlah lawan pemuda luar biasa itu. Maka dia pun berkata terus terang kepada Tio Chiang Kun. Chiang Kun, terus terang saja saya mengaku bahwa tingkat kepandayan Sing Kun Butek Hengsan benar-benar hebat dan masih jauh lebih tinggi daripada kemampuan saya dan agaknya di antara kami para pembantu Chiang Kun tidak ada yang mampu mengalahkannya, Tio Chiang Kun mengangguk-angguk puas. Akan tetap T. U Ibin Ho Lui Tiong, si harimau muka kuning tidak senang mendengar ini. Dia menjura kepada Tio Chiang Kun dan berkata, Saudara Ban Hok sangat merendahkan diri sendiri. Biarpun kepandayan Sing Kun Butek amat liai, akan tetapi sebelum mencobanya sendiri, saya tentu menjadi penasaran juga. Bolehkah saya mengujinya, Chiang Kun Tio Chiang Kun tampak gembira sekali dan berkata kepada Hengsan yang masih di tengah ruangan Lian Butia. Lo Si Chu, maukah Hengkau bermain sebentar dengan Lui Si Chu Hengsan menjawab sambil memang ke arah Lui Tiong. Tentu saja saya sedia melayani Lui Toako, Lui Tiong segera menggerakkan tubuh dan tubuh itu melesat dengan cepat melayang ke tengah Lian Butia dan ia berhadapan dengan Hengsan ini. Hengsan maklum bahwa pertama yang menjadi jagoan Tio ini memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang cukup hebat. Lui Tiong berkata kepada Hengsan sambil menatap wajah yang tampan itu. Lao T sungguh mengagumkan. Masih begini muda sudah memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi. Ilmu silatmu selain liai juga aneh sekali gerakannya. Bolehkah aku mengetahui dulu nama suhumu yang mulia dengan suara sederhana Hengsan jawab, suhuku berjuluk Pat Jiu Sinkai mendengar nama gurunya ini wajah Lui Tiong menjadi pucat dan tubuhnya agak gemetar. Dia mendengar pula seruan suara Tio Chiangkun. Apa? Si pengemi sakti tangan delapan Hengsan menoleh dan melihat betapa semua orang yang berada di situ, termasuk Tio Chiangkun dan para jagoannya, memandang kepadanya dengan matel, terbelalak. Diam-diam dia merasa bangga sekali akan gurunya yang ternyata demikian terkenal dan besar wibawanya sehingga baru mendengar namanya saja membuat semua orang begitu terkejut. Airh, pantas sekali kalau begitu. Tidak taunya Lui Si Chu murid Pat Jiu Sinkai pantas begitu Lihail Tio Chiangkun berkata lantang hayo, Lui Si Chu, cobalah dia suaranya terdengar begitu gembira sekali. Marilah, lau te kata si harimau muka kuning menantang. Saya telah siap, Lui Tolako kata Hengsan yang bersikap tenang namun dia waspada karena maklum bahwa ilmu lawan ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lawannya yang terdahulu. Hiyaat Lui Tiong menyerang dengan jurus pukulan Pai Nen Jutsui, mendorong awan keluar puncak. Hengsan maklum akan kekuatan lawan. Angin pukulan serangan itu amat kuat. Maka dia pun melayani dengan memainkan ilmu silat Lohon Kun Hoat, ilmu silat orang tua gagah, yaitu ilmu silat Aliram Siaulim Pai, satu di antara banyak ilmu silat yang diajarkan Pat Jiu Sinkai kepadanya. Seperti ilmu-ilmu silat Siaulim Pai pada umumnya, Lohon Kun Hoat ini gerakannya mantap dan kokoh sekali. Ternyata ilmu silat Lui Tiong memang tangguh, namun kini dia bertemu lawan yang dapat mengimbanginya, baik dalam hal kecepatan maupun tenaga sakti. Setelah mereka bertanding selama puluhan jurus, tahulah Hengsan bahwa dalam hal Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, dan Lui E. Kang, tenaga dalam, dia masih lebih unggul. Maka dia segera mengubah gerakannya. Kini dia mengerahkan Gin Kang untuk bergerak lebih cepat dari lawan dan dia mulai menyerang sambil mengeluarkan ilmu silat Ngo Heng Lian, Huan Kun, Hoat, ilmu silat lima unsur. Lui Tiong terkejut sekali. Dia melihat seolah bayangan tubuh lawan menjadi banyak dan mengeroyuknya. Dia terdesak hebat dan hanya dapat mengelap dan menangkis sambil mundur berputaran di lian butia, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Para penonton hanya melihat bayangan Hengsan seakan-akan terus mengejar kemanapun tubuh Lui Tiong bergerak. Lui Tiong sudah mandi keringat dan napasnya mulai ternah. Tiba-tiba bayangan itu melompat ke belakang dan tahu-tahu Hengsan telah berdiri tiga tombak jauhnya dari Lui Tiong sambil menjura dan berkata, Lui Tau aku suka mengalah, terima kasih Lui Tiong cepat memberi hormat. Laute sungguh patut disebut kepalan sakti tanpa tanding. Aku mengaku kalah ketika orang-orang yang melihat dengan teliti, baju di bagian dada Lui Tiong telah bolong karena robek oleh jari-jari tangan Hengsan. Seandainya mereka berkelahi sungguh-sungguh, tentunya Lui Tiong takkan tertolong lagi. Tentu saja kemenangan Hengsan atas jagoan nomor satu itu membuat semua orang kagum. Terutama sekali Tio Chiang Kun. Perwira tinggi ini merasa senang sekali dan sambil tersenyum lebar dia menghampiri Hengsan dan menangkap lengan tangan kanan pemuda itu. Sebagai seorang perwira yang berpangkat tinggi Tio Chiang ini bukan orang sembarangan. Sebagai seorang panglima yang berkedudukan tinggi dan menjadi seorang kepercayaan kaisar, dia memiliki ilmu silat tinggi di samping ilmu berperang dan dia pun terkenal cerdik bukan main. Ketika dia memegang lengan Hengsan sebenarnya bukan sekedar memegang biasa, melainkan tangannya itu memegang lengan dengan sebuah cengkeraman ilmu Kim Najiu yang dapat membuat robek kulit daging dan mematahkan tulang. Pegangannya itu ternyata merupakan ujian pula bagi Hengsan pemuda ini mengetahui pula akan hal itu maka dia pun telah siap siaga. Ketika jari-jari Tio Chiang kun menyentuh lengannya, panglima itu terkejut bukan main. Kulit lengan pemuda itu telah berubah lemas dan lembut bagaikan kapas sehingga tidak mungkin dapat dicengkeram, sedangkan ilmu cengkeramannya itu khusus dipelajari untuk mencengkeram benda keras. Batu karang akan hancur kalau terkena cengkeramannya. Akan tetapi sekarang menghadapi benda lunak lembut seperti kapas, cengkeramannya tidak berdaya dan mati kutu. Ah, engkau benar-benar gagah perkasa, lau si cu. Mari, kita harus merayakan pertemuan kita yang mengembirakan ini dengan minum arak sepuasnya hidangan ditambah dan Tio Chiang kun bahkan memerintahkan pengawal mengundang gadis-gadis penyanyi dan penari yang muda-muda dan cantik jelita. Mereka makan minum sambil mendengarkan suara merduu yang keluar dari bibir mungil itu dan menonton lenggang tubuh muda dengan lekuk yang menggeirahkan itu. Di tengah-tengah perjamuan itu, Tio bertanya kepada Heng dan riwayatnya, orang tuanya dan gurunya. Heng San memberi keterangan secara singkat saja. Ketika dia ditanya tentang suhunya, dia menjawab, Saya telah lebih setengah tahun berpisah dari suhu dan sekarang saya tidak tahu di mana adanya orang tua itu. Tio Chiang kun menghala napas panjang ah, sudah lama sekali aku mendengar akan nama besar Pat Jiu Sin Kai. Betapa senangnya kalau aku dapat bertemu dengan orang tua yang luar biasa itu. Tanda petik. Sementara itu, arak terus mengalir ke perut Heng San sampai pemuda itu menjadi mabok dan terpaksa digotong ke dalam sebuah kamar yang indah dan sudah tersedia untuknya. Sejak hari itu, Heng San menjadi jagoan nomor satu yang amat disayang dan dipercaya oleh Tio Chiang kun, bahkan dia dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi pembesar militer itu yang bertugas menjaga keamanan pribadi Tio Chiang atau Tio Chiang kun. Beberapa hari kemudian, pada pagi hari Tio Chiang kun memanggil Heng San, Ban Hok dan Owi Yang Sin datang menghadap. Tiga orang jagoan ini cepat menghadap Tio Chiang kun yang duduk di ruangan dalam, sebuah ruangan tertutup dan menjadi tempat rahasia kalau pembesar itu mengadakan pembicaraan penting dengan para pembantunya. Setelah tiga orang pembantu itu datang menghadap, hanya Lui Tiong yang tidak ikut dipanggil, Tio Chiang kun lalu berkata kepada Heng San, Aku mendengar dari seorang penyelidik bahwa di dalam hutan sebelah timur kota Bunkoan terdapat segerombolan perampok yang seringkali mengganggu para pelancong atau para pedagang yang kebetulan lewat di daerah itu. Bahkan sudah dua kali gerombolan itu berani masuk dan mengadakan kekacauan dan perampokan ke dalam kota Bunkoan. Mereka itu harus dibasni sebelum mendatangkan malapetaka yang lebih besar lagi. Lau Si Chu, engkau ku serahi tugas ini. Ban Si Chu dan Ouyang Si Chu hanya membantumu. Bawalah selosin prajurit pilihan dan berangkatlah sekarang juga. Hati-hati, kabarnya di pihak gerombolan itu ada seorang yang tinggi kepandainya, Heng San menerima tugas itu dengan gembira karena baru pertama kali ini dia mendapat tugas yang penting. Dia menganggap tugas itu sebagai pekerjaan yang penting dan baik, karena bukankah dia harus membasmi segerombolan perampok yang ganas dan yang mengganggu keaman dan kehidupan rakyat? Tugas itu sesuai dengan watak pendekar yang ditanamkan ke dalam hatinya oleh gurunya, Pat Jiusin Kai. Setelah membuat persiapan, mereka diberi pakaian berwama biru merah oleh Tio Chiang Kun sehingga dalam pakaian seragam itu mereka tampak gagah. Tiga orang jagoan itu memilih dua belas orang prajurit yang gagah berani dan lima belas orang itu masing-masing menunggang kuda pilihan. Pasukan itu tampak gagah sekali. Pasukan di bawah pimpinan lau secu ini ku beri nama pasukan Garuda Sakti kata Tio Chiang Kun dan Heng San merasa girang dan bangga sekali. Pasukan yang terdiri dari lima belas orang itu segera berangkat, merupakan barisan berkuda yang rapi sehingga di sepanjang perjalanan mereka menjadi perhatian para penduduk. Ban Hock bersikap sombong. Pada setiap orang yang memandang barisan itu dia berseru lantang, Hei, lihatlah-lihat barisan Garuda Sakti melihat kelakuan kawannya yang bertubuh tinggi besar ini, Heng San hanya tersenyum geli. Setelah melakukan perjalanan sehari penuh, tibalah mereka di kota Bun Koan. Ketika mereka memasuki kota, tentu saja menimbulkan perhatian dan pembesar yang menjadi kepala daerah lalu mengadakan penyambutan. Heng San memperlihatkan surat perintah dari Tio Chiang Kun. Membaca surat perintah ini, kepala daerah itu tergopoh-gopoh melakukan penyambutan dengan hormat. Mengadakan perjamuan dan mempersilahkan mereka bermalam di kamar-kamar pilihan di gedung kepala daerah. Pada keesokan harinya, kepala daerah itu datang berkunjung dengan memakai kereta. Heng San sebagai komandan pasukan menyambutnya dan pemuda ini merasa heran sekali ketika kepala daerah itu menyerahkan sebuah bungkusan atau kantung kepadanya dan berkata dengan merendah. Karni tidak dapat memberi apa-apa, hanya sedikit bingkisan ini harap si Chu terima dengan senang hati untuk menambah biaya sekadarnya. Tolong sampaikan kepada Tio Chiang Kun bahwa kami di sini baik-baik saja dan sampaikan pula hormat kami kepada beliau. Heng San terheran-heran sehingga tidak Cia Pat berkata-kata. Dia cepat membuka mulut kantung dan ternyata isinya potongan-potongan emas yang berkilauan. Dia terkejut dan cepat dia membawa bungkusan itu berlari keluar mengejar kepala daerah yang sudah naik ke keretanya. Tai Jin, tunggu. Ini kantung uangmu jangan ditinggalkan. Saya tidak membutuhkan inil kata Heng San dengan muka merah. Wajah kepala daerah itu terheran dan matanya terbelalak. Tapi, tapi, si Chu terimalah kembali dan jangan bicara lagi kata Heng San sambil melempar buntalan atau kantung uang itu ke atas pangkuan pembesar itu yang kini menjadi pucat wajahnya. Tanpa memperdulikannya lagi Heng San lalu membalikan tubuh kembali ke dalam rumah di mana dia dan rombongan bermalam. Dia melangkah lebar dan mukanya menjadi merah. Dia masih bersungut-sungut dengan hati sebal ketika Ben Hock dan Ouyang Sin menghampirinya dan bertanya mengapa pemuda itu tampaknya kesal dan marah. Ah, aku sedang kesal dan jengkel sekali melihatulah kepala daerah berengsek itu kata Heng San marah. Dikiranya siapakah kita ini? Berani-beraninya dia mencoba untuk menyuap dengan sekantung emas. Hem, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini, kalau tidak demikian, apa perlunya dia mencoba untuk menyogok? Hem, sekembali kita dari hutan menumpas gerombolan penjahat, pasti akanku selidiki hal inil mendengar ini. Ban Hock dan Ouyang Sin saling pandang lalu tertawa sehingga Heng San memandang heran. Mengapa kalian tertawa tanyanya tak senang? Lao T agaknya tidak mengerti akan keadaan zaman. Memang sudah demikianlah keadaan waktu sekarang, sudah lajim. Pemberian itu tidak berarti apa-apa, hanya sebagai tanda penghormatan belaka dari pejabat itu kepada kita yang menjadi utusan Panglimatio. Bukan hal aneh, bahkan amat aneh kalau engkau menjadi marah dan menolaknya, lau T kata Ban Hock. Heng San memandang kepada Ban Hock dengan mulut ternganga. Ini merupakan hal yang baru baginya. Akan tetapi apa perlunya? Mengapa dia harus memberi emas kepada kita? Bukankah kita tidak melakukan sesuatu untuknya kini Ouyang Sin yang menjawabnya? Lao T, bukankah kita hendak pergi membasmi perampok yang mengacau daerahnya? Setidak-tidaknya kita akan mengamankan kota ini dari gangguan perampok dan sudah lumrah. Kalau kepala daerah, hak itu hendak menyampaikan terima kasihnya dengan sedikit hadiah kepada kita, bukan Ouyang Sin memandang rekan mudanya itu dengan pandang macam menyesal mengapa Heng San menolak rejeki nomplok itu. Kini mengertilah Heng San akan tetapi dia tetap merasa penasaran dan tidak sudi menerima pemberian orang dengan kera demikian. Ia menganggap hal itu merendahkan namanya dan menghinanya. Pasukan Garuda Sakti harus menjadi pasukan yang terhormat, gagah, berjuang yang akan dibanggakan oleh Panglima Tiochigan yang demikian bijaksana dan jujur. Pada keesokan harinya setelah mendapat keterangan jelas di mana hutan yang dijadikan sarang gerombolan itu berada, Heng San mengajak pasukannya berangkat. Setibanya di luar hutan, Heng San memesan kepada para anak buahnya agar jangan ada yang bergerak sebelum mendapat perintah darinya. Kemudian Ban Ho yang bertubuh tinggi besar itu mengeluarkan sebuah bendera pemberian Panglima Tio, sehelai bendera. Berwama kuning yang tersulam gambar seekor burung Garuda berwama merah keemasan. Gagah sekali gambar ini, gambar yang serupa benar dengan selaman gambar Garuda yang terpasang di dada mereka. Kemudian, sambil mengibarkan bendera itu, mereka menjalankan kuda perlahan memasuki hutan yang lebat itu. Belum lama pasukan berkuda itu bergerak memasuki hutan, Heng San berada paling depan, di belakangnya Ban Ho dan Owi Yang Sin berdampingan dan 12 orang anak buah pasukan berbaris dua-dua, tiba-tiba dari kanan kiri menyambar beberapa batang anak panah yang kesemuanya tertuju kepada Heng San yang jelas merupakan pemimpin pasukan itu. Heng San mengeluarkan suara tawa mengejek dan kedua tangannya menangkapi enam batang anak panah yang menyambar dari kanan kiri itu. Sekali remas, enam batang anak panah itu patah-patah dan dia membuangnya ke atas tanah. Para pelepas anak panah, keluarlah sebagai laki-laki, jangan menjadi penyerang gelap seperti para pengecut bentak Heng San dengan suara lantang dan karena dia mengerahkan tenaga sakti, maka suaranya mengeluarkan gaung dan mengema di seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba hutan yang sunyi itu berubah hiruk-pikuk dengan suara gemuruh orang bersorak dan berteriak-teriak, bunuh hanjing-anjing kaisar. Basmi para pengkhianat bangsa banyak bayangan orang berkelebat, berlompatan dari palik batang-batang pohon dan semak melukar. Kurang lebih empat puluh orang anak buah gerombolan yang tampak bengis dan pakaiannya bermacam-macam itu mengepung pasukan Garuda Sakti, di kepala dua orang pria muda yang bersenjata golok besar. Hei, siapakah kepala gerombolan di sini Heng San memajukan kudanya dan bertanya. Dua orang muda itu melompat ke depan. Seorang di antara mereka berseru, kami berdua yang memimpin. Engkau komandan pasukan, pengkhianat tak tahu malu. Apa maksudmu membawa pasukan datang ke hutan ini Heng San melihat bahwa dua orang kepala gerombolan itu masih muda, sekitar 20 tahun usianya dan tampak gagah, maka dalam hatinya dia merasa sayang sekali bahwa dua orang muda seperti itu terperosok rendah menjadi pemimpin gerombolan perampok. Kalian orang-orang muda yang gagah mengapa merendahkan diri menjadi perampok? Tidak adakah jalan hidup yang lain yang lebih bersih dan sempurna untuk kalian tempuh Heng San menegur dengan suara berwibawa? Kedua orang kepala gerombolan itu saling pandang lalu mereka tertawa geli. Ini namanya anjing kecil memberi nasihat kepada harimau. Kami orang-orang golongan liuklin walau bagaimanapun masih mempunyai kejantanan dan semangat kepahlawanan, tidak seperti kamu yang bermuka tebal, sudah menjadi anjing pemerintah asing dan menggigit betis bangsa sendiri Heng San tidak mengerti akan maksud kata-kata itu. Dia hanya menganggap bahwa kepala gerombolan itu bicara kasar sekali. Karena beberapa kali mendengar dia dimaki anjing, dia menjadi marah lalu membentak nyaring. Kalau kalian sayang nyawa, lebih baik kalian bubarkan orang-orang muda dan kalian ikutlah kami menjadi tawanan, barangkali saja nyawa kalian akan daampunnya.